Ketua Gerakan Pramuka Kuarca Banyumas, Amat Supartono, melantik dan mengukuhkan Majelis Pembimbing Ranting dan Pengurus Kuartir Ranting Kecamatan Kembaran Masa Bakti 2021-2024. Pelantikan tersebut bertempat di Aula Kantor Kecamatan Kembaran Kabupaten Banyumas pada Jumat 3 Desember 2021. Pelantikan ditandai dengan pengucapan Janji Kode Kehormatan Trisatya. Camat Kembaran Omar Udaya dilantik menjadi Ketua Majelis Pembimbing Ranting atau Mabiran. Sementara Pengurus Kuartir Ranting atau Kuaran Kecamatan Kembaran Bakti 2021-2024 dipercayakan kembali kepada Prasetyarini, Kepala Sekolah SD Negeri Peliken II. Ketua Kuarca Banyumas, Amat Supartono mengucapkan selamat atas dilantiknya para pengurus masa bakti 2021-2024. Ia meminta Gerakan Pramuka harus bersinergi kepada seluruh lapisan masyarakat yang telah mendukung hingga mencapai prestasi terkiat sampai 33 kali berturut-turut. Terdepan hari Kuaran Kembaran, kami untuk khususnya untuk generasi muda di minuman Kuaran Kembaran khususnya, ini kami minuman juga. Apalagi tadi sudah disampaikan oleh Kak Wattab bahwa makinnya hudup teritorial, insya Allah, dan Kuaran Kembaran nanti kami usaha untuk memujukan hudup teritorial seperti harapan dari Kak Wattab. Untuk hudup-hudup yang lain harapan dari kami, dimulai dari untuk melihat yang kemarin itu bahwa beberapa dari hudup-hudup kemarin, empat hudup itu sudah masuk, tiga besar. Hudup-hudup yang lain kami juga akan terus mengatur, menurutkan motivasi khususnya dari Kuaran untuk hudup-hudup lain, maling tidak itu bisa untuk mengikuti barometer-barometer yang ada di hudup yang kemarin sudah berprestasi. Ketua Kuaran Prasetyar ini memprogramkan semua gugus depan menjadi gugus depan mantap, mewujudkan gugus depan berteritorial. Dari Banyumas, Tim Liputan, Satelit TV, Mewartakan. Dari Banyumas, Tim Liputan, Satelit TV, Mewartakan, Satelit TV, Mewartakan. Sampai jumpa di video selanjutnya.